Masih bersama gue Dimas dan lo masih dengerin Radio Gadget, The One and Only Gadget Radio Dan ini kan yang lo tunggu-tunggu Infinix Hot 40i Dan di video kali ini gue pengen unboxing handphone terbaru dari Infinix yang satu ini So, gak usah pake yang lama, langsung kita gas aja Unboxing ya Oke, jadi seperti ini ya temen-temen penampakan box dari Infinix Hot 40i Sebelum kita unboxing unitnya, kita lihat dulu apa aja yang ada di dalam boxnya Nah, jadi seperti yang bisa lo lihat disini ada tulisan Infinix Hot 40i Ada tulisan NFC-nya disini yang menandakan memang handphone-nya sudah ada fitur NFC-nya Internal storage-nya ada di 256GB, RAM-nya 16GB Tapi dia tidak pure yang 16GB ya, melainkan 8GB plus 8GB Dia juga udah punya fitur Magic Ring, layarnya 90Hz, punch hole screen Kameranya 50MP, dual cam plus 32MP untuk kamera selfie-nya Terus kemudian di bagian sisi sebuah kanannya ada tulisan Hot 40i Di bagian kirinya ada tulisan Hot 40i Di bagian atasnya ada tulisan Infinix dan di bagian bawahnya disini ada keterangan nomor IMEG-nya Dan untuk warnanya kebetulan yang gue pegang ini adalah Starlit Black Terus kemudian di bagian belakangnya ada beberapa nilai jual utamanya lagi Kayak dia sudah side-mounted fingerprint dan juga ini ada keterangan 200% volume-nya with DTS processing Chargernya ada di 18W dan dia prosesornya Octa-Core Chipset X-Boost Gaming Engine Kalau gue baca lagi disini, untuk prosesornya dia menggunakan Uni SOCT606 Ada tulisannya disini dan langsung kita buka aja Gimana isi dalam paket penjualannya Oke dia sudah terbuka dan di bagian sebelah sini kosong tidak ada apa-apa lagi Jadi ini kita taruh aja dulu Dan seperti yang bisa lo lihat ini langsung kita dihadapkan sama handphone-nya Tapi kita singkirkan dulu handphone-nya Udah ngintip-ngintip tuh ya warnanya kayak gitu Kita lihat ada apa aja dalam paket penjualannya Seperti biasa yang sering banget terlupakan Bukan sering banget terlupakan ya malah jarang banget dibaca Ini adalah buku manual dan juga ada kartu garansi disana Terus kita disini dapet jelly case bening seperti ini Yang kalau kita lihat disini cukup tebel ya teman-teman untuk jelly case-nya Oke kita taruh disini dan kita disini dapet SIM tray ejector Yang bentuknya masih kotak seperti ini Terus disini dia ada kabel data USB Type-C to USB Type-A Oke handphone zaman sekarang harganya sejutaan aja udah pake USB Type-C ya Terus disini kita dapet charger dengan kemampuan output ada di 18W Oke ini gue berhasil dulu nanti kita bakal fokus sama handphone-nya Tapi untuk yang apa namanya ini SIM trayector-nya Gue perlu untuk ngeliat nanti apakah SIM-nya hybrid atau enggak Oke nah ini sekarang dia handphone-nya sudah bisa kita lihat disini Masih terbungkus oleh plastik dan ada beberapa nilai jual utamanya lagi Tapi ya sama seperti yang gue sebutin tadi di awal ya Dan ya seperti ini untuk tampilan handphone-nya kita selorotin aja Karena gue gak mau ngerusak plastiknya ini Oke ini kita taruh disini dan ini masih ada stikernya Langsung kita keletek aja Oke teman-teman jadi ini penampilan dari Infinix Hot 40i Yang barusan gue keletek nih ya stikernya jadi lo bisa ngeliat dengan lebih jelas lagi Jadi warnanya ini adalah starlit black gue gak tau nih bacanya starlit atau starlight gitu ya Tapi yang jelas seperti yang bisa lo liat ini warnanya bukan yang pure warna hitam pekat gitu enggak Tapi kayak ada kebiru-biruannya gitu kayak macam lo lagi ngeliat langit pas kondisinya malam hari Tapi cerah gitu ya gak bener-bener yang gelap tapi kayak ada biru-birunya gitu dan kayak ada titik-titik bintang-bintangnya gitu ya Dan di bagian belakang ini seperti yang bisa lo liat disini ada logo Infinix yang bisa dibilang ini agak diemboss gitu ya Karena dia berasa beda sedikit teksturnya dibandingkan dengan bagian backdoor yang lain Terus di bagian sebelah sini ada frame kameranya yang ada 2 buah kameranya ada 50MP dan ada 1 kamera lagi yang dia tidak disebutkan berapa MP Terus ada LED flash yang dia punya 4 nih LED flashnya Dan gue suka nih di bagian frame kameranya yang dibikin warnanya tuh glossy plus masih dikasih list yang warnanya tuh chrome tapi chromenya tuh gak norak gitu loh Chromenya itu masih keliatan enak diliatnya gitu Oke sebelum kita lihat daleman handphonenya kita tur dulu nih untuk handphonenya Jadi di bagian sebelah kanan handphonenya disini ada tombol power yang sekaligus juga berfungsi sebagai tombol fingerprint juga ya Terus disini ada volume up serta volume down di bagian atasnya ini polosan aja Sedangkan di bagian sisi sebelah kirinya disini dia ada untuk sim traynya yang kalau kita lihat disini apakah sim traynya hybrid atau tidak nih teman-teman Oke jadi dia sim traynya tidak hybrid ya Jadi lo bisa pakai dual sim card dan juga satu microSD disana Cuman gue belum tau nih dia bisa nampung sampai berapa megabyte untuk Ah bukan berapa megabyte ya berapa gigabyte untuk microSDnya Terus kemudian di bagian bawahnya seperti yang bisa lo lihat juga disini dia masih ada jack audio 3.5mm Ada microphone juga dan disini ada port USB type C serta ada grill speaker di bagian bawahnya Terus di bagian depannya seperti yang bisa lo lihat juga disini ada layarnya yang punya ukuran 6.6 inci Dan ada satu buah LED flash di bagian sebelah sini serta ada kamera selfie nya yang resolusinya ada di 32MP Oke ini handphonenya mau gue nyalain dulu dan kita bakal lihat kalau misalkan baru dinyalain ini Dia sudah kemakan berapa persen nih untuk internal storage ya Oke nanti gue balik lagi Oke teman-teman jadi seperti ini penampilan pertama dari Infinix Hot 40i ya Seperti yang bisa lo lihat disini untuk tampilannya ya masih mirip-mirip ya sama beberapa handphone-handphone Infinix lainnya Jadi ya seperti ini untuk layarnya dia ada di 90Hz Dan seperti yang bisa lo lihat juga untuk bezelnya bisa dikatakan ini cukup tebel ya khususnya di bagian dagunya Tapi menurut gue masih suatu hal yang wajar karena memang handphone harga sejutaan itu gak ada yang bezelnya udah tipis banget Dan hal pertama sebenarnya yang udah gue daftarin di handphone ini adalah kemampuan fingerprintnya Oke jadi seperti yang bisa lo lihat juga disini untuk kemampuan fingerprintnya bisa dibilang ini cukup cepet Dan ya handphone-handphone 1 jutaan sekarang itu menurut gue fingerprintnya udah lumayan cepet ya Jadi gak butuh makan waktu yang lama kalau misalkan lo mau buka handphone ini pakai fingerprint Sekarang kita coba lihat untuk pengaturannya dulu Dan kita lihat disini about phone-nya Seperti yang bisa lo lihat disini dia menggunakan XOS Base Android 13 XOS-nya dia versinya yang 13.0.0 Dia namanya adalah Infinix Hot 40i Modelnya adalah Infinix X6528B Android-nya menggunakan Android versi 13 Prosesornya pakai Uni SoC T606 Kamera depannya ada 32MP Kamera belakangnya ada di 50MP RAM-nya 8GB plus 8GB Baterainya 5000mAh Untuk internal storage-nya 256GB Dan layarnya dia resolusinya ada di 720 x 1612 Yang artinya layarnya ini dia masih HD plus aja ya teman-teman Oke sekarang kita coba untuk lihat storage-nya Apakah sudah kepakai banyak disini atau enggak Oke disini seperti yang bisa lo lihat Untuk storage-nya dari total 256GB Sudah kepakai 7% atau 18,9GB Untuk sistemnya sendiri Yang kepakai disini sudah 17,17GB Sisanya aplikasi bawaan dan disini ada order Yang order-nya ini cuma kecil banget ya teman-teman 8,19GB aja Oke sekarang kita coba lihat untuk kemampuan kameranya Apakah handphone yang satu ini punya kemampuan kamera yang oke Coba kita lihat disini Untuk menunya sendiri disini cukup banyak ya teman-teman Ada short video, ada video, ada foto, ada beauty, ada portrait Ada super night juga Terus kemudian untuk yang kamera depannya teman-teman disini Ya pilihannya sama juga ada short video Ada video, ada foto, ada beauty, ada portrait, ada super night juga Kita lihat dulu untuk kemampuan videonya teman-teman disini Oh dia langsung loading seperti itu ya Kayaknya lagi update gitu mungkin sistemnya Oke sekarang kita masuk ke video lagi disini Dan kita lihat kemampuan untuk videonya Oke ternyata disini videonya cuma ada dua pilihan aja ya teman-teman 1080p 30fps dan juga 720p 30fps Kita coba untuk ambil foto dulu ya Disini kita tes kemampuan fotografi 50MP-nya seperti apa Oke seperti itu teman-teman untuk fotografi dari si Infinix Hot 40i Kita cobain untuk kamera depannya sekarang Oke seperti itu untuk kamera depannya Oke gue belum bisa cerita banyak mengenai handphone yang satu ini Karena memang ini baru unboxing dan juga impresi pertama aja Hal pertama sebenernya yang gue rasain di handphone ini Dia bodinya tidak terlalu besar tapi juga tidak terlalu kecil ya teman-teman Jujur ukuran 6,5 sampai 6,6 inch ini untuk layar handphone itu Ini adalah suatu handphone yang ngepas kalau menurut gue Dibilang kecil juga enggak tapi dibilang gede banget juga enggak gitu teman-teman Dan untuk feelingnya sendiri pas megang handphone ini Ya layaknya handphone-handphone zaman sekarang yang bentuknya itu masih mengotak seperti ini Dengan frame yang modelnya seperti ini dan buletan kamera yang gede-gede kayak gini Ini menurut gue masih suatu hal yang wajar nih teman-teman Bentukannya kayak begini Ya sekali lagi gue belum bisa cerita banyak karena memang gue baru unboxing dan juga impresi pertama aja nih Mengenai handphone yang satu ini Untuk video reviewnya bakal gue bikin sesegera mungkin Dan bakal tayang di channel gue ini ya Mau dimana lagi kan? Enggak mungkin di channel yang orang lain gitu kan? Ya gue bakal tayangin video reviewnya Nanti mungkin sekitaran berapa hari gue pake baru gue bikin video reviewnya Dan mungkin segini dulu aja ya teman-teman cerita gue mengenai si Infinix Hot 40i Untuk unboxing dan juga impresi pertama aja Kalau misalkan lo suka sama videonya boleh di like dan di subscribe channel gue Tapi kalau misalkan emang gak suka boleh di dislike aja Akhir kata gue dimasur diri Sampai ketemu lagi di siaran-siaran berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah